Tugas terberat pasukan Ukraina pada tahun 2023 yakni mengusir pasukan Rusia. Namun rupanya mengusir pasukan Rusia dari Ukraina bukan menjadi hal yang mudah. Peringatan tersebut disampaikan oleh Ketua Kepala Staff Gabungan, General Mark Milley. Pihaknya mengatakan bahwa perang Rusia di Ukraina akan diakhiri dengan negosiasi. Namun ia memprediksi bahwa perang Rusia dan Ukraina tidak akan berakhir tahun ini. Berarti demikian masih ada harapan kedua negara untuk berdamai. Menurutnya kondisi tersebut dapat dicapai hanya dengan cara negosiasi. Milley menjelaskan bahwa yang harus dilakukan Ukraina saat ini adalah memperkuat pertahanan. Yakni dengan cara memasuk bantuan militer ke Kiev dan memberinya perlatihan. Barulah kemudian menjalankan misi peningkatan skala tempur untuk membebaskan wilayah yang dikuasai Rusia. Mark Milley juga berbicara soal bantuan militer yang diberikan negaranya kepada Kiev. Bagai bantuan yang diumumkan pada Jumat 20 Januari itu dinilai mencapai 2,5 miliar USD. Bantuan itu mencangkup amunisi untuk NASAM, 59 tank Bradley dan 8 sistem pertahanan udara Avenger. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Januari Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!